Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Evan di video kali ini saya akan bagian kepada teman-teman pengetahuan yang saya ketahui semoga itu bisa berguna bagi teman-teman di video kali ini kita kembali akan membahas bahasa Jepang di video sebelumnya teman-teman telah mempelajari apa itu kata kerja di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat kalimat kata kerja supaya teman-teman mendapat informasi seutunya tonton video ini sampai selesai oke kita mulai untuk membuat kalimat kata kerja tentu kita perlu kata kerja dalam kalimat kata kerja kata kerja terdapat di akhir kalimat contoh kata kerja dalam bahasa Jepang yaitu semua yang berairan mas atau dalam bentuk kamusnya yaitu yang berairan teman-teman masih ingat ada juga akhiran eru-iru kemudian suru dan guru jika teman-teman tidak ingat silahkan tonton video sebelumnya berikut adalah contoh kalimat kata kerja dalam bahasa indonesia saya makan maka menjadi saya makan ikan dalam bahasa Jepang menjadi perhatikan ikan dalam bahasa Jepang adalah sakana setelah kata sakana ada partikel o partikel o dalam kalimat adalah menandakan objek sebelum predikat predikat disini adalah kata kerja contoh lain misalnya saya menonton TV TV bahasa Jepangnya Terebi maka menjadi Watashi wa Terebi o Mimas Watashi wa Terebi o Mimas kesimpulannya dalam kalimat kata kerja selalu diakhiri kata kerja sebelum kata kerja jika ada objek maka setelah objek kita taruh partikel o kemudian kata kerja oke bagaimana demikian untuk video kali ini yaitu bahasa Jepang mengenai kalimat kata kerja terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dadah